ya baik ini teman-teman untuk komposisinya untuk buat pakan fermentasi ini nanti satu gintal satu gintal itu meliputi dari kangkung kering dan juga kulit kacang hijau atau rendeng itu akan kami siapkan airnya dulu ini ember ember cet 20 kilo 20 kilo ya ember cet 20 kilo nah ini satu gintal nanti airnya itu dua ember kurang lebih kalau diliterkan itu 15 liter pakai cet ember 2 kilo selanjutnya ada molase atau tetes tebu yang kedua ada SOC SOC nya bisa pakai apa saja ya SOC terus garam satu gayung atau satu kilo kurang lebih untuk satu ember ini saya pakai molase satu ember molasnya satu gelas sini ada garisnya ini satu gelas ya satu gelas 200 CC ini penuh untuk cairan atau untuk penyiramannya kemudian garamnya satu gayung kurang lebih satu kilo untuk SOC nya kita kasih tiga tutup satu dua tiga jadi satu ember ini kita kasih SOC nya tiga tutup molasnya satu gelas garamnya satu gayung atau satu kilo selanjutnya kita aduk sampai rata kita aduk sampai rata kita aduk sampai rata mengadukannya manual cek tangan selanjutnya kita siapkan kangkung nya ini kangkung kering ini kangkung kering ya teman-teman ini kangkung kering saya ambil 30 kilo 30 kilo 30 kilo dulu ya ini setelah tangkung kering kita jereng seperti ini 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 langkung kering setelah itu setelah itu kita siram kita siram ya kita siram menggunakan tebor sampai merata itu kita siram sampai merata kita siram untuk penyiramannya kita rata menggunakan dairen yang kita buat tadi ya menggunakan sampuran molasso satu gelas SOC nya tiga tutup botol sama airnya pakai matek atau bekas cet 20 kiloan nanti kalau satu gintal kita pakainya dua ember airnya jadi airnya dua ember molasso nya dua gelas terus sama SOC nya enam tutup botol untuk satu gintal apa namanya total total satu gintal ya setelah ini kita tambahkan rendeng nya atau kulit kacang hijau selanjutnya selanjutnya kita tumpangi kacang hijau kulit kacang hijau ya ini kulit kacang hijau jelas ya sebentar fokusnya ini ini kulit kacang hijau ini kulit kacang hijau setelah itu kita ratakan lagi setelah rata kita siram lagi kita siram lagi kita siram lagi sampai merata terus kita siram sampai rata setelah itu setelah itu kita tambahkan setelah itu kulit kacang hijau kita tambahkan bekatol ya bekatol atau dedak padi ini ini untuk satu gintal saya kasih dua ember atau sepuluh kilo ya jadi ini per embernya ini lima kilo seperti itu kita taburkan saja sampai merata kita taburkan sampai merata untuk bekatolnya nah fungsinya ini untuk pengurai bakterinya nanti ya katol ini untuk pengurai bakteri semua garam ya kita taburkan sampai rata setelah kita taburi nanti kita siram lagi setelah seperti ini setelah seperti ini kita siram lagi jadi penyiraman itu tiga kali ya penyiramannya itu tiga kali setiap satu porsi itu penyiramannya tiga kali selanjutnya kita siram lagi siram sampai merata ya 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 Terima kasih telah menonton Nah nanti setelah tersiram seperti ini Kita aduk-aduk sampai rata ya Setelah tertampur semua bahan-bahannya tadi Kita aduk-aduk sampai rata Setelah semuanya Sudah harusnya Terus dicampur seperti ini Setelah dicampur Setelah dicampur semua Kita diamkan selama kurang lebih 10 menit sambil kita ngopi dulu Sama udut-udut dulu Selanjutnya kita masukkan ke dalam blong Lalu kita injak-injak Ini mas Mas tentara Nah saya minta bantuan sama tentara kecil ini Untuk menginjak-ninjak Fermentasinya Tuh Siap Hormat pak tentara kecil Pak tentara kecil Hormat Nah siap Nah ini yang selalu membantu saya Ini tentara kecil saya Ini Membantu membuat pakan Jadi Nanti setelah Kita injak-injak Setelah kita masukkan ke dalam blong Kita ditutup Itu Selang 3 hari Atau seminggu Sudah bisa Kita kasihkan ke kambingnya Untuk lama penyimpanannya Bisa sampai Berbulan-bulan 3 bulan bisa masih Apa Masih bisa Dikasihkan untuk makan asal Ditutup dengan rapat Supaya tidak Puturan Supaya tidak timbul jamur ya Seperti itu Oke Terima kasih